Oke saya akan menjelaskan tentang bagaimana menginstall aksesoris untuk mesin LAS MIG MIG250N HEP GKR ya mesin LAS ini menggunakan external wire feeder ini namanya external wire feeder jadi mesin LAS ini mesin LAS MIG yang menggunakan CO2 nah bagaimana untuk cara pemasangan aksesorisnya untuk di pengelasan di MIG ya yang pertama yang saya akan jelaskan untuk feedernya ini adalah feedernya dari mesin LAS MMA MIG 250N HEP disini ada untuk pengaturan ampere dan pengaturan volt ya nah disini ada tempat untuk wire feeder atau untuk feeder dari mesin LAS nah untuk bagian panelnya untuk posisi yang ke feeder untuk bagian yang dari feeder itu masuk ke plus ya ada posisi plus disini karena plus ini untuk PICTOS ya untuk PICTOS dari mesin LAS terus kita masukkan untuk kabel kontrolnya kabel kontrol yang dari wire feeder ini untuk pengaturan ampere untuk pengaturan pol itu ada disini ya terus saya pasang untuk air clamp ya untuk air clamp dari mesin LAS ini itu ada di posisi minus sih posisi minus ini jadi air clamp ini untuk ke posisi stang masa ya untuk stang masanya untuk posisi PICTOSnya itu ada di feeder di bagian sini ini untuk PICTOS dari mesin LAS ini PICTOSnya PICTOS dari mesin LAS MIGMEK 250 N GKR ya jadi mesin LAS ini memiliki eksternal wire feeder sampai 5 meter ya jadi bisa dipanjangkan sekitar 5 meter ini saya akan menyalakan mesinnya untuk input mesin LAS ini menggunakan 3 FAS ya 380 3 FAS kita nyalakan mesinnya nah mesin LAS ini bisa 2 fungsi ya dia bisa MMA pengelasannya menggunakan elektroda dan bisa untuk MIG pengelasannya menggunakan CO2 ya nah disini ada kriter 4T dan 2T jadi 4T itu di posisi pengelasan yang otomatis jadi sekali pencet suite ini maka dia akan mengelas terus ya sampai kita tekan kembali ini posisi di 4T kalau posisi di 2T disini itu sekali kita pencet ini dia ngelas begitu kita lepas dia mati jadi di posisi yang 2T jadi 4T untuk otomatis yang 2T untuk manual ya terus disini ada keterangan incing ini untuk mempercepat kawat LAS oke mempercepat kawat LAS ini keluar dari mixtose ini ya itu namanya incing jadi untuk mempercepat kawat LAS keluar yang posisi bawah ini untuk cek gas CO2 yang masuk ke mesin sampai keluar di ujung tosnya ini nah posisi normal ini adalah posisi untuk welding ya ini posisi normal welding nah disini ada 3 tombol ada 3 tombol di mesin LAS yang pertama dia untuk posisi MMA current ya dan mic current ampere mic dan ampere di pengelasan MMA ya terus ada critter current ini fall ya untuk pengaturan fall nya terus ini ada untuk pengaturan ad post nya nah mesin kalau sudah sudah dirakit dengan external feeder maka ampere yang berfungsi dan fall yang berfungsi itu ada di pengaturan di feedernya ini disini jadi yang di mesin ini itu sudah tidak berfungsi karena dia sudah disambung dengan external feeder ya jadi untuk fall nya itu posisinya disini untuk menaikkan fall ini untuk menaikkan fall nya jadi fall nya itu maksimal 32 yang terendahnya 13 ya jadi 13 dan 32 nah untuk ampere nya itu ada disini ampere nya maksimal sampai 253 ampere jadi mulai dari 39 ampere disini sampai 253 ampere jadi mesin last ini memiliki external feeder yang bisa dipanjangkan sampai 5 meter sampai 5 meter jadi untuk pemasangan feeder nya itu dari sini posisinya karena disini ini kita tarik dulu ya posisi ini supaya feeder nya itu bisa masuk ya terus kita kunci supaya feeder nya bisa lepas ya nah feeder ini nanti dia akan memutar sesuai dengan pengelasan ya jadi ampere mesin last nya itu ada disini pengaturan ampere nya ini untuk pengaturan fold nya jadi mesin last ini bisa menggunakan wire feeder yang ukuran 0,8 sampai 1,2 mili ya untuk feeder nya untuk mesin nya sangat kecil simple ya tipe MIG MIG 250 NGKR dengan teknologi EGBT dan bisa menggunakan listrik jenset listrik jenset yang 3 pas untuk daya listrik mesin ini kurang lebih sekitar 6 ribu watt ya untuk pengelasan di posisi maksimal nah disini ada feeder ya roller ukurannya harus sama dengan ukuran kawat las yang akan digunakan ini untuk proses pengelasan menggunakan CO2 nah bagaimana penyambungan untuk pengelasan yang menggunakan elektroda di mesin last ini yang pertama kita harus lepas ini ya karena kita tidak menggunakan feeder kita harus lepas supaya nanti tidak pengaruh di mesinnya terus yang kedua kita lepas kabel yang ke wire feeder ya terus lepas baru kita pasang menggunakan electrode holder di posisi plus karena pengelasan menggunakan electrode holder jadi ini electrode holder untuk penjepit dari elektroda terus untuk posisi suite itu dia ada di posisi MMA disini ada di posisi MMA yang berfungsi dari tombol ini itu hanya ampere dan atpos disini atpos ini untuk lebih mencairkan elektroda semakin kita atur semakin maksimal sini maka elektroda itu semakin cair ini untuk pengaturan ampere untuk pengaturan ampere di pengelasan elektroda oke itu penjelasan untuk pemasangan instalasi mesin last 3 pas yang mid 250 dengan teknologi inverter meter kemudian 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 kedai